kembali lagi di channel cat quiet kali ini kita akan mendesain untuk latihan sweetbox yang ke-9 kemarin udah desain untuk latihan AutoCAD yang ke-9 sekarang kita coba latihan membuat desain solidworks yang ke-9 ini saya punya blank sheet untuk solidworks di bagian part silahkan teman-teman klik new dulu dan klik part lalu kita klik sketch select yang right-plane disini teman-teman grid centerline grid kemudian Rismar Dimension sepanjang dengan 1000 sudah teman-teman offset 500 ke bawah lima set 500 set lagi ke atas ini reverse di klik ingin arah yang kelawanan lalu klik Oke kemudian bikin garis disini ini sudah kita offset lagi sejauh 50 Hai ini biasanya offsetnya seleksi nya checklist jadi kita offset ini semuanya akan ikut kita tinggal uncheck this Nah jadi garis ini saja klik Oke kemudian kita buat three-point art select first point endpoint dan midpoint kita sudah ini kita bisa hapus dan juga hapus dan grid fillet sketch fillet dengan radius 30 miradius 30 select ini Oke kemudian disini teman-teman bisa klik ini dan ini klik titik ini dan ini klik klik coinciden Oh salah klik midpoint gak bisa di inaja jika jadi seperti ini teman-teman ambasen terlain aja lagi ke sini kemudian teman-teman trim trim entities trim to close ngelang 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 kemudian bikin centerline disini Hai nah disini centerline Hai pastikan mid midpoint Hai midpoint kemudian mirror entities entities to mirror nya select ini dan ini mirror about nya selek yang ini hai 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 ini kemudian klik oke hai 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 juga sudah ini bisa di trim trim nah Hai kemudian ini baris ini bisa kita hapus Hai ini kita hapus terus tersebutnya kin lain baru yang juga dihapus bikin lain baru Hai tutup-tutup kemudian move entities ini klik Hai entities to move ini di blog dan start point nya klik midpoint di sini tindakan ke origin hai 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 sudah teman-teman bisa jangan di exit sketch dulu bisa ke features lalu kifo post-based Hai aksis of revolution nya silahkan klik ini hai 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 jika sudah di revolt akan terlihat seperti ini ini adalah garis yang terdiri di hai 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 penggi milik kita untuk besok milik kita Hai ini adalah kepala dari tenginya sama dua-duanya juga dan tradisi ini telah titik lengkung ini Hai sudah klik aja klik oke di revolve nya Hai kemudian kita bisa kita eh potong ini untuk melihat dalamnya sisi dalam Hai seksinya pilih yang ketiga ini oke ini kan belum ada ruang atau belum ada Hai lubang untuk mengisi cairan yang yang akan mengisi Hai pengguna kita kita buat disini share Hai klik multi-tiknya setting Hai klik ini ini Hai seperti yuk klik ini Hai kian klik garis lengkung ini Hai Kak harus lengkung ini diklik ini diisi 30 misalkan Hai tak klik oke hai 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 nah dia sudah memiliki ruang Hai tetapi saya kembalikan seksinya dan aktifkan nah Hai ini Hai kemudian kita ingin membuat Hai misalkan di atasnya mau membuat musuh Hai atau menul ini di atas ini kita pilih yang top line ini karena orijinnya saya letakkan di mid agar mudah jadi ini bener-bener di tengah ya diameter tanki adalah 1000 berarti di tengah sini 500 Hai saya akan buat disini berarti dia memindahkan dan ini ke atas berarti butuh jarak 500 jari-jari diameter Hai ini kita pilih top line jangan di sketch cukup select ini top line pastikan ini teman-teman enggak masuk ke dalam sketch atau kalian manapun Hai sketch bersih kita tidak melakukan sketch kita ke top line klik Hai kemudian Hai teman-teman ke features klik reference geometry dan klik plan Hai masih loading kita menunggu ini membuat plan baru plan B baru Hai nanti ini saya offset sejauh 500 Hai dia pas di atas teri diesel tank nya lalu klik ok Hai nah kemudian saya pindahkan proyeksinya ke top view sini Hai saya buat circle Hai circo senters ini Hai kemudian eh saya beri dimensi Hai ini misalkan diameternya Hai 250 Hai nah Hai kemudian langsung ke features ini dioki dulu kita ke extrude post-space Hai saya klik offset disini offset Hai sejauh ketinggian nozzle misalkan saya pilihnya eh 10 cm 100 mili nah sini Hai atau terlalu tinggi saya pilih 50 mili Hai ininya klik atur service klik badan dari dieselnya Hai saya sudah klik ok Hai kemudian ini bisa di-hide klik kiri klik tombol glass atau kacamata ini Hai kemudian saya bikin eh lubang di sini Hai klik sketch klik ini Hai buat circle Hai beri dimensi smart dimension sejauh 230 nah kemudian ke features klik extrude card Hai tarik ke bawah sampai menembus dari Hai ke tenginya hai oke Hai nah udah masuk ke dalam tanki Hai terbuat sketch baru lagi sketch pilih ini Hai di sini klik Hai sketch Hai dari sini Hai smart dimension Hai dengan diameter 280 hai 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 lalu di features x3 post-space dengan ketinggian 10 karena ini lubang kita biarkan lubang klik select contour ini select yang akan di extract saja lubangnya tidak usah di select klik ini dan klik yang ini kita klik ok nah jadi seperti ini kemudian sama kita membuat plan baru lagi front plan disini 500 berarti 550 karena tadi saya offset pertama kali jadi saya akan reference geometry plan ini saya membuat 500 550 jadi 625 oke disini terlalu jauh 600 masih jauh ya 550 oke 550 klik disini klik ok kemudian ini saya pilih sketch lalu proyeksinya saya pindah ke sini disini saya buat circle kecil smart dimension diameternya 20 atau agak besaran dikit biar kelihatan 30 lalu dimensi dari sini senters ini ke circle yang ini sorry sorry dimensi dari sini ke ini oh dari senters ini dari senters ini kemungkinan dari 500 500 di 400 25 nah disini kemudian kita bisa create centerline untuk garis bantu centerline disini kita mirror ntp2 ntp2 mirror objek ini mirror aboutnya garis ini lalu klik ok jika sudah kita klik feature x-tropo space klik lalu ini biarkan sketch plane intinya kita pilih up to surface select kepala dari diesel tanknya dan klik ok nah jadi seperti ini kita bisa hide ini kemudian disini kita bisa sketch sketch disini para circle sini buat circle baru jadi diameter misalkan 15 lalu ini sama juga circle baru sejauh 15 20 nah 20 juga sama kita ganti di 20 ini kita alihkan dulu sebentar ke tampak sini biar gampang extrude cut dibikin lubang nanti disini kita klik features langsung extrude cut nah ini klik up to surface klik isi dalam dari kepala diesel ini klik ok nah dia akan membentuk lubang yang sempurna ini kita menaktifkan seperti ini tampaknya kemudian kita bisa mirror ini mirror object terutama klik mirror kedua klik mirror face nya adalah yang front plane fitur mirror nya kita bisa select langsung ini ini dan select good extrude nah lalu kita bisa oke nah sudah jadi kemudian kita misal mau membuat lubang bulb disini kita bisa sketch sketch langsung disini sketch bikin center line garis bantu nah lalu bikin circle di midpoint ini dengan dimensi 13 13 oke kita klik seal color pattern parameternya adalah ini disini ke atas lalu entities to pattern klik circle ini jumlahnya 8 klik ok kemudian ke features extrude cut nah dia tematis akan menembus dari tebal plank ini klik ok jadi lubang untuk bautnya kemudian kita bikin kaki bikin kaki caranya kita alihkan ke projeksi sini dulu dan kita cari front plane di front plane sini kita membuat plane baru lagi klik reference geometry plane ini center kakinya kita mau buat berapa dari mid plane nya diameter dari tanky kalau 950 berarti misalkan 200 ini kalau dekat misalnya saya buat 300 kalau dekat misalkan 320 ini saya dimaksinya ini aja random aja teman-teman bisa sesuaikan sendiri lalu jika sudah selesai saya klik ok kita alihkan lagi projeksi nya ke sini nah disini teman-teman pilih sketch line yang ini yang baru buat tadi kemudian klik circle ini kemudian klik convert entities nah dia akan membuat circle disini nah convert entities saya kembalikan lagi disini kemudian saya bikin line disini misalkan saya bikin nya disini misalkan disini disini kemudian saya offset ini ke samping ini misalkan sejauh 80 nah saya klik oke ini bisa saya hapus kemudian ini saya trim ini saya trim karena bersinggungan dengan circle ini bisa kita trim klik oke kita kembalikan lagi ke pandangan sini biar gampang lalu saya klik garis bantu nah lalu klik mirror entities entities to mirror klik ini dan mirror about nya klik center ini klik oke kemudian bikin garis ag nah jika sudah ini bisa di trim circle yang tidak digunakan yang bentuk kaki klik oke klik extrude bus base di sini teman-teman klik mid plane lalu tebalnya misalkan 30 misalkan 80 ini saya tambahkan lagi pas sudah klik oke nah jadi kakinya ini bisa kita hidden kemudian misalkan kita mau membuka ruang disini kita bisa klik sketch langsung sketch kita convert ini gear ini kita klik yang convert entities kemudian offset ini select chain sorry saya langsung lagi offset ini jauh misalkan 10 tidak bisa select chain ini 10 di reverse atau 20 klik sama 20 reverse oke saya juga ini klik 20 saya juga ini 20 nah ini kita bisa trim harus yang bersinggungan ini kita bisa hilangkan juga yang tidak kita kita hapus ini kita hilangkan juga nah kita hilangkan kita hilangkan trim semua ini juga kita trim trim juga sama nah selesai lalu kita klik oke fitur ini juga kita hapus dulu ada yang ketinggalan fitur klik extrude cut jangan sampai ke dalam jangan sampai menembus misalkan kita 20 50 nah kita perlu aja enter lalu klik oke nah seperti ini kemudian jika sudah disini kita tinggal sketch disini klik sketch sketch kemudian convert ini tadi yang baru di offset tadi klik control control dan klik convert entities yang untuk disini kita tinggal extrude cut dalam 30 juga ini ada yang ada yang diikut ini ada yang diikut kita delete extrude cut 30 lalu oke nah seperti ini jadinya kemudian kita bikin lagi satunya tinggal mirror saja mirrornya klik mirror mirror face nya klik untuk yang front fitur mirror nya klik ini ini dan ini klik oke lalu ada yang belum mirror ini kita bisa ulang mirror lagi klik di feature kita tambahkan mirror nya satu lagi klik oke nah ini latihan solidwork kita yang ke 9 fan white lalu materialnya bisa teman teman ingin material apa disini ada semua metal steel kuset steel nah cukup sekian latihan solidwork yang kesempatan semoga teman teman bisa memahaminya dan mempaktikannya terima kasih dan selamat belajar